Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020 mendatang, seluruh persiapan pun kini tengah dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Sebagai upaya untuk menghilangkan politik uang saat pilkada berlangsung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dan pembentukan desa antipolitik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020. Bawaslu selain melakukan sosialisasi kepada perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Bandung, juga melakukan deklarasi antipolitik uang. Desa antipolitik uang ini terbentuk setelah 31 desa dan perwakilannya mendeklarasikan sikap untuk berkomitmen menolak segala bentuk manipolitik di wilayahnya masing-masing. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, menuturkan gerakan desa antipolitik uang ini merupakan pilot proyek bagi wilayah-wilayah lainnya. Di kedepannya akut politik itu bermain memanfaatkan aparat desa, termasuk pilihan agar desa, apalagi kita punya pengalaman di Pilkuk Caba dan Pemilihan Bukati itu bagaimana terlibat dengan seorang kepala desa terhadap salah satu pasangan calon. Kita berharap di Pilkada ini itu tidak terjadi lagi, maka kita bentuk 31 desa antipolitik uang ini sebagai pilot proyek. Bahkan tidak hanya karyas yang kita ribatkan sebagai bagian dari pengawasan juga, nanti adalah RT. RT juga nanti kita akan sama lakukan, MOU kita lakukan. Keberadaan desa antipolitik uang ini selanjutnya diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang yang bisa diancam pidana.